Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya anakku? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari SBDP dengan tema 6F menuju masyarakat sejahtera Subtema 2 dengan materi pembelajaran tari kreasi daerah Sebelum kita memulai pembelajaran marilah kita bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Ada pun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat membedakan tari tradisional dan tari kreasi daerah Dengan percaya diri Anak-anakku kalian mengenal bukan beberapa macam tari tradisional Contohnya tari saman yang berasal dari Namro Aceh Darussalam Ada pula tari kecak yang berasal dari Bali Dan ada pula tari piring yang berasal dari Sumatera Barat Nah ada pula tari kreasi daerah baru Nah untuk lebih jelasnya Marilah kita bersama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini Ragam Tarian Indonesia Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keaneka ragaman suku bangsa dan budaya Indonesia Terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia Berdasarkan pelindung dan pendukungnya Tari dibagi menjadi dua kelompok Yaitu yang pertama tari keraton yang didukung kaum bangsawan Dan yang kedua adalah tari rakyat yang tumbuh dari rakyat Tari tradisional mencerminkan kekayaan dan keragaman bangsa Indonesia Tari tradisional adalah seni tari yang berkembang sejak dahulu kala Dan tetap dikembangkan hingga kini Pengembangan tari tradisional dengan koreografi baru menghasilkan tari kreasi baru Yang tidak mengubah makna yang terkandung dalam suatu tari tradisional Berdasarkan jumlah penari yang menari Tarian dapat dikelompokkan menjadi tiga Yaitu Yang pertama tari tunggal Tari tunggal adalah jenis tari yang dalam penyajiannya dibawakan oleh seorang penari Contohnya Yang pertama adalah tari gatut kaca gandrung dari Jawa Tengah Lalu yang kedua tari panjis mirang dari Bali Tiga tari golek menak dari Jawa Tengah Dan yang keempat tari klana topeng dari Jawa Barat Dua tari berpasangan Tari berpasangan adalah jenis tari yang ditarikan oleh dua orang penari Baik sesama jenis maupun berlawanan jenis Contohnya yang pertama adalah tari Arjuna Sri Kandi dari Jawa Tengah Lalu yang kedua tari serampang 12 dari Sumatera Utara Tiga adalah tari kelompok Tari kelompok adalah jenis tari yang ditarikan secara berkelompok Contohnya yang pertama adalah tari kecak dari Bali Kedua tari saman dari Nangro Aceh Darussalam Anak-anakku ini adalah salah satu tari kreasi daerah Yaitu tari merak Sebagai koreografer adalah Raden Cecep Sumantri Tari ini dibuat pada tahun 1950 Gerakan utamanya adalah tingkah burung merak jantan yang mengembangkan bulu ekornya Ketika ingin memikat merak betina Bagaimana anak-anak setelah kalian menyimak materi pembelajaran tadi Semoga kalian dapat membedakan antara tari tradisional dan tari kreasi baru Kesimpulannya tari kreasi baru adalah tari yang dibuat oleh seseorang Yang disebut dengan koreografer Tanpa menghilangkan makna dari tari tersebut Nah demikianlah pembelajaran kita pada kali ini Semoga bermanfaat Marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran ini Dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!